Intro Halo sahabat kita, jumpa lagi bersama kami di Beta TV Sekarang saya berada di Tengim Store Tepatnya di Jengelan RT3 RW2 No. 116 Suruosari Kecamatan Kota Kabupaten Kunus Tengim Store merupakan pusat produksi gamis yang sangat kekinian Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa Penasaran kan sama proses produksi dan produk-produknya? Yuk ikuti saya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Produk apa sih yang menarik dari Tengim ini? Untuk produk unggulan dari Tengim itu kita di bagian gamis muslimah dewasa Untuk ikuti-ikuti seperti itu Ya kalau menurut seperti testimoni yang kita terima dari customer yang berbicara Kenapa kok, kenapa harus gamis Tengim? Karena dari Tengim ini yang pertama variasi modelnya banyak Jadi dalam memilih model itu ada dari berbagai selera Bisa mungkin dari yang simple, yang miskombinasi, mungkin yang agak heboh Itu juga ada Dan memang model-modelnya Tengim itu seperti ada ciri khasnya sendiri Tidak yang terlalu pasaran ada di luar sana Target market dari Tengim? Kalau target marketnya biasanya untuk kalangan ibu-ibu Mama muda, ibu muda, ibu muda Mungkin kalau kisaran umur ya Sekitar 25 sampai 35 tahun Itu biasanya pemakai Tengim yang paling banyak Tapi Tengim sendiri sebenarnya bisa juga untuk kalangan remaja Mungkin yang masih SMA, SMA itu juga masih bisa Jadi kan disini modelnya juga banyak Model desainnya kan banyak Ada yang simple-simple, sporty Tergantung nuansa gamisnya apa Itu nanti bisa menyesuaikan Terus gamis Tengim ini bisa terjual sampai mana aja? Seluruh Indonesia Bahkan pengirimannya Kalau yang secara online itu bisa sampai ke luar negeri juga Customer-customer kita juga gak jarang Yang dikira-kira Singapur, Malaysia, Hongkong, Taiwan Yang juga itu repeat order selalu Jadi mereka kayak mau banget Meskipun omkirnya itu seharga gamis ya Omkirnya aja mahal gitu Per kilonya 100 ribu Kalau ke Malaysia segitu Tapi tetap dibila-bilain mau tetap selalu berlangganan Sejak kapan didirikannya usaha TAN-IM ini? TAN-IM ini didirikan sejak 1998 Jadi sudah berjalan 22 tahun yang lalu Bagaimana awal membuka usaha TAN-IM ini? Jadi TAN-IM ini tidak langsung menggunakan brand TAN-IM Tapi sebelumnya kita pernah menggunakan nama brand Zamzam dulu Setelah itu kita menggunakan nama brand MHU Kemudian kita menggunakan nama brand TAN-IM Dan kita sebelumnya kita berjualan melalui Apa namanya Di pasar seperti biasa konvensional Kita baru masuk di dunia online sekitar 2 tahun yang lalu Sekitar tahun 2018 TAN-IM ini termasuk nama yang unik ya Kenapa TAN-IM namanya? Jadi TAN-IM ini adalah sebuah tempat mikot di Makkah Jadi mikot itu adalah tempat ketika orang ingin melakukan ibadah umrah Dan ketika di mikot biasanya harus berpakaian ikhram dan mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah Nah diharapkan TAN-IM ini menjadi pakaian untuk orang-orang melakukan kebaikan Melakukan ibadah Dan dengan menggunakan nama-nama islami Nama-nama mengambil nama dari tempat keci Diharapkan TAN-IM ini menjadi bisnis yang lebih berkah Dan mendapatkan memberikan niatan yang baik untuk orang lainnya Nah itu dia gamis TAN-IM yang sangat kekenian Mas Hira guling untuk belajar di TAN-IM Bagi kalian yang mencari gamis yang pastinya gak bakal ketinggalan zaman Kalian bisa langsung datang ke TAN-IM Store Atau kalian juga bisa belajar secara online melalui IG, Shopee, Facebook, TAN-IM Store Terus ikuti kami Vita TV Karena Vita TV akan selalu menemani kalian Dengan berita-berita inspiratif, informatif, dan edukatif Menghibur pemirsa semua dimanapun kalian berada Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Vita TV Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah 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 Dadah